Dalam upaya memastikan pelayanan kesehatan pada peserta JKN KIS dan masyarakat, selama mudik lebaran, BPJS Kesehatan kembali menyiapkan poskomudik BPJS Kesehatan tahun 2019 di Pelabuhan Kilimanuk, Kabupaten Jumbrana. Poskomudik BPJS Kesehatan tersebut diresmikan Bupati Jumbrana, butuh arte yang ditandai dengan pemotongan pita. Terima kasih. Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Pelabuhan Kilimanuk, dan Pelabuhan Merak Banten. Direktur Utama Hukum, Kepatuhan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengatakan, berdasarkan evaluasi penyelenggaran poskomudik tahun sebelumnya, antusiasma pemudik yang berkunjung dan memanfaatkan layanan poskomudik BPJS Kesehatan sangat tinggi. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan membuka kembali poskomudik lebaran 1440 Hijriah. Seluruh pelayanan dan fasilitas di poskomudik BPJS Kesehatan tersebut bisa dinikmati secara gratis, sehingga pemudik tak perlu sungkan memanfaatkannya. Di poskomudik BPJS Kesehatan, pemudik bisa mendapatkan layanan yang disiapkan BPJS Kesehatan, seperti konsultasi kesehatan, relaksasi, pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, tindakan sederhana yang bersifat gawat darurat atau emergensi, dan pemberian rujukan apabila diperlukan. Tersedia juga ambulans apabila pemudik harus segera dibawa ke rumah sakit. Fasilitas yang ada di sini adalah satu untuk menangani terhadap masalah kesehatan, konsultasi masalah kesehatan, pengobatan, kemudian juga pemberian informasi, kemudian bila diperlukan memberikan obat-obatan yang diperlukan, dan juga memberikan rujukan dan kasus-kasus emergensi bila diperlukan. Dan kita selama ini sudah melakukan beberapa kegiatan yang tujuannya adalah komitmen kami dapat memberikan layanan kesehatan kepada peserta BPJS dan JKNKIS, program JKNKIS dan juga masyarakat lain, terutama masyarakat yang ingin mudik ataupun kembali lagi. Dan kita menyiapkan ada delapan titik secara nasional, salah satunya adalah di Kilimanuk. Sementara Bupati Jemberana, Putu Harta memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas kepedulian terhadap keamanan dan kenyamanan para pemudik yang melewati pelabuhan Kilimanuk. Badan daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang sudah sangat peduli terhadap pemudik yang melewati pelabuhan Kilimanuk ini. Nah untuk itu saya sebagai pendendera atas nama masyarakat juga mengucapkan banyak terima kasih kepada BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya seperti ini bisa mengurangi daripada warga kita, masyarakat kita yang menyebrang melewati pelabuhan Kilimanuk ini. Mudah-mudahan sampai ditujuan kembali dengan, sampainya dengan selamat, sehat, dan nantinya kembalinya juga kami berharap di arus baliknya juga biar ada juga seperti ini. Pos komudik BPJS Kesehatan akan beroperasi selama 24 jam penuh dan terbagi atas dua tim yang bertugas secara bergantian. Masing-masing tim tersebut terdiri atas satu petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter, dan dua para medis. Selain itu terdapat ambulans yang bisa digunakan untuk mengantara pemudik ke rumah sakit jika harus mendapat penanganan intensif. Supariana dan Murahwira, Bali TV Terima kasih telah menonton